Kita ke sorotan lainnya, sodara polisi memeriksa Ayah Fina selama 3 jam di Mapolda, Jawa Barat. Penyidik melontarkan pertanyaan seputar BAP yang sebelumnya. Ditemani tim kuasa hukum dan kakak Fina, Dewi Ayah Fina mengaku mendapat 13 pertanyaan dari penyidik. Pemeriksaan ini merupakan kesaksian pertama yang diberikan Ayah Fina pasca kasus ini kembali dibuka. Sementara terkait sosok Pegi Setiawan yang dijadikan tersangka saat ini, keluarga mengaku tak mengenal sosok Pegi Setiawan yang dijadikan sebagai tersangka terkait pembunuhan Fina pada tahun 2016 silam. Kalau terhadap keluarga sih enggak kenal. Karena untuk teman-teman Almarofina di luar itu kan memang tidak begitu kenal. Kecuali yang teman-teman main di rumah. Sementara itu kakak kandung Fina, Marliana, mengaku kesulitan berkomunikasi dengan keluarga Eki meski telah berusaha untuk menghubungi beberapa waktu lalu sebelum film tentang pembunuhan Fina hendak diangkat. Namun tidak mendapatkan jawaban. Sementara di tahun 2016 silam, keluarga Eki masih berkomunikasi sejak awal hingga proses persidangan berlangsung. Namun setelah persidangan selesai, Marliana sudah putus komunikasi dengan keluarga Eki hingga hari ini. Terakhir selesai persidangan itu. Tahun 2017 itu? Sampai sekarang belum berhubungi. Sudah mencoba menghubungi atau gimana? Waktu proses awal sudah ya. Cuman kan enggak diangkat. Terus sampai sekarang enggak ini lagi ya. Enggak mencoba menghubungi. Wasp atau apa juga sama? Enggak ada sama sekali ya? Enggak ada. Kalau diri.